Halo teman-teman kembali lagi dengan aku David 13 dan hari ini aku mau bikin es kopi susu pakai V6 drip yang dimana beberapa tahun lalu aku juga udah pernah bikin videonya tapi aku mau nge-remake aja yang dimana orang-orang kan lagi sering suka minum kopi susu karamel tapi kalau beli sirup karamel atau topping karamel tuh kan agak pricey kan ya aku disini bikin triknya aja yang dimana triknya itu aku ambil dari Nescafe sama ultramid karamel yang waktu itu pernah aku bikin gitu em nggak terlalu ribet dan bisa dibilang dari beth juga sih Oke kita timbang aja langsung kopinya aku bakal pakai kopi 15 gram oke 15 gram dan aku giling sekitar em sekitar ya gram meja gitu kan ya dan Oh ya ini aku bikin juga materias versi dari dokter dokter Leonard yang dimana waktu itu aku pernah bikin itu aku pakai cara aku sendiri ini aku pakai metodenya dokter Leonard Oke kita teman-teman udah aku giling dan giling gini-giling sekitar segini nih dan aku taruh di film trip ya dulu oke dan habis nih kita bakal tuh pakai air mendidih 100 derajat celcius dan air yang dipakai itu bakal 70 mili 100 derajat selamat menikmati oke sudah terseduh Vietnam Drip nya dan benar apa yang tadi aku bilang ini emang ikut dari resepnya dokter Leonard dan benar ini sekitar 4 menitan brewing time-nya dan ini sudah terseduh dan cukup kental sekali kalau kalian lihat dan aku cobain apakah rasanya cukup strong untuk dibilang sebagai espresso light seperti itu enak nih Nah kalau ini lumayan cocok cukup strong rasanya dan aku bakal kasih es batu Oke aku kasih es batu ya Oke sudah aku kasih es batu sekitar ya 100 gram kurang lebih itulah dan aku bakal kasih ultramil karamel hahaha aku kasih 120 well Sekarang kita coba rasanya seperti apa Dari warnanya sudah cantik banget Oke Tes Pas terata Enak Pahitnya kerasa Tapi kalau buat kalian yang Kurang suka pahit Itu gak cocok Tapi ini menurut saya enak sih Kayak kita bisa mendapatkan espresso strength Dari Vietnam drip Kalau yang buat jualan mungkin Enggak ya Enggak bisa ke Ke pus gitu Karena kan tadi bikinnya 4 menit Dan kita harus punya berapa Vietnam drip untuk Menyeduh Kedai di kedai kopi kalian Kalau pas lagi rame-rame nya Nah seperti itu Kalau mau disetok pun Kalian mau bikin Berapa lama Itu Tapi enak ini kok Oke Terima kasih sudah menonton Dan salam kopi teman-teman